Poligami ala uas viral, apakah mirip dengan halal seks di puncak? Ditulis oleh Bani di SeaWorld.com Halo, Assalamualaikum, berjumpa dengan JJ di channel TV Jurnal Sejak sehari lalu beredar sebuah video potongan yang diunggah oleh akun Yeti Dewi pada link twitter.com Yeti Dewi Dengan isi video cuplikan 34 detik yang memperlihatkan sosok uas sedang membahas tema poligami, Anda bisa langsung melihat videonya Karena hanya berdurasikan 34 detik kita tidak tahu apa cerita utamanya, tapi lewat video di atas maka transkrip yang bisa kita dengar adalah kurang lebih sebagai berikut Apa syarat poligami harus minta izin dengan istri? Tak ada, jawab uas Dilanjutkan Saya kesini nikah saya sekali lagi disini, istri saya tidak tahu, sah Kemudian besok nanti malam saya ke Jakarta Ke Jakarta nikah sekali lagi, sah Kemudian abis itu kami ke Yogyakarta pengajian di Yogyakarta Dikasih sekali lagi, sah Yang kelima baru tak sah, kenapa masih 4 sah? Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu nikah lagi, ceraikan yang satu nikah lagi Jadi bisa terus, itu namanya unlimited Kalimat cetak tebal adalah poin utama Ceraikan yang satu nikah lagi, ceraikan yang satu nikah lagi Dan hari ini pula muncul sebuah video lain, viralnya di grup WhatsApp hasil dari forward beragam masyarakat yang tak bisa saya telusuri siapa sumber utama penyebar Caption penyebarannya rata-rata seperti ini Malu nontonnya karena ditayang di media asing Wilayah Puncak Bogor adalah tempat salah satu basis kelompok yang mabuk agama di republik ini Tetapi gak ada dia mau berjel-jel di sana Videonya adalah sebagai berikut Jika menonton video di atas dan disandingkan pada kalimat uas Maka logikanya pelacuran puncak yang dibeli Arab terasa benar Halal seks Jika ingin halal, nikah Karena istri tak perlu tahu juga, tak perlu sepertujuan izin dari istri sah pertama Laki-laki kalau mau melancong kemanapun bebas nikah, kawin, puas langsung talak Jika belum puas, perpanjang kontrak Melihat fenomena ini, saya sebagai penulis justru kasihan sekali dengan para kaum hawa Hak-hak mereka tak pernah berada pada tempat yang sama Selain hanya tempat pemos hawa nafsu pria Yang berkebutuhan lebih akan fantasi seks dengan banyak lawan jenis yang bukan istri sahnya Jika laki-laki sekarang terlalu bejat untuk menyikapi posisi sebagai seorang suami Tolong malulah kalian para pria Mari kita berpikir sejenak sambil nyemil sembari membaca artikel ini Anda pria Setahu saya, rata-rata pria harusnya pernah melewati beberapa fase pendewasaan hidup Pertama, pria itu rata-rata kebanyakan ada di kategori hina Mengaku jomblo dan mengemis wanita Biasanya laki-laki ini umumnya adalah remaja hingga fase kuliah Pria akan memasuki kondisi kedua di mana hal ini Biasanya banyak merubah para pria yaitu disakiti wanita Baik itu diselingkui oleh pacar punya kenangan buruk bersama pacar Intinya, pacar pertama rata-rata yang membuat pria banyak berubah menjadi lebih buruk Fase ini akan membuat pria jadi egois, apatis, atau cuek, sombong, atau arogan Momen ini adalah momen di mana laki-laki banyak merendahkan wanita Namun fase ini pun terpenuhi apabila sudah ada syarat yang mumpuni yaitu harta atau tahta Jika laki-laki punya hal tersebut dan dia sudah melewati semua fase di atas Rata-rata yang dijadikan istri oleh pria ini kebanyakan jadi korban Korban perasaan, mental, dan tekanan Istri pertama yang merangkak bersama sang suami Sabar dikala susah rela menahan sakit derita Dalam kondisi ekonomi maupun apapun masalahnya Istri pertama sabar, selalu rela mencucikan baju suami Merapikan rumah, memasak, mengurus anak Semua istri lakukan tanpa pamri dari suami yang dipercaya sebagai imamnya Tapi manakala sang pria sudah di posisi teratasnya Kebanyakan mereka lupa Lupa bahwa derita cinta buruk itu bukan salah istri pertama Melainkan hanya ke pacar masa lalunya Kebanyakan pria ini akhirnya kelewat batas dan lebih memilih hidup selingkuh Serta memandang remeh istri pertama yang padahal selalu support sejak awal Jangan pernah lupakan jasa istri pertama, sekecil apapun itu Dalam mengikapi video uas yang sepotong itu Saya belum bisa menarik kesimpulan apapun Karena belum menemukan sumber aslinya Terpenting disini lebih baik kita tidak mendengarkan orang Yang gampang mengkafirkan seseorang Semisal nonton drama Korea jadi kafir Nonton film panji soal cinta-cintaan mungkin bisa halal Abaikan hal seperti ini daripada muncul kebencian tingkat tinggi Terhadap orang tersebut Tetap stay positif Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman SeaWorld.com Ditulis oleh Bani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!